hai oke maka sekarang sudah rapi temen-temen nah tinggal kalau misalkan ini mau diberi jarak tinggal enter saja ini tanggung temen-temen ya enter lagi yang ini enter nah sudah rapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua jumpa kembali bersama saya rohiman di channel rohiman tutorial kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu Bagaimana cara merapikan tulisan hasil copy paste dari internet Oke kita langsung saja menuju ke caranya misalkan saya akan menyalin tulisan atau artikel dari internet saya akan misalkan saya akan menyalin artikel tentang asam amino oke saya akan menyalin misalkan tentang ini ya manfaat asam amino terhadap tanaman kita buka dulu Microsoft Wordnya nah manfaat asam amino ya ini kan poin-poinnya ya ini manfaat nomor satu nomor dua nomor tiga dan seterusnya oke saya copy dari sini sampai ini ya kita copy kita paste disini tadi judulnya manfaat asam amino bagi tanaman oke cara merapikannya teman-teman pada keyboardnya teman-teman tekan ctrl plus a kita blok ya semuanya nah kita atur rata kanan kiri bagian ini kita klik kemudian pada bagian paragraf kita klik bagian ini kita atur spasinya ya kita atur spasinya ya before kita buat 0 afternya 0 kemudian spasinya satu setengah misalkan kemudian oke kemudian untuk jenis fontnya ini saya gunakan misalkan teman-teman besar fontnya 12 ini contoh saja ya nah berikutnya nah kita buat untuk poin-poinnya ini ya ini kan manfaat nomor satu ini nomor dua dan seterusnya ini misalkan saya beri tanda A seperti ini kita geser ya sedikit ke kiri kita ada ke bagian ini oke seperti ini untuk teks di bawahnya ini teman-teman letakkan kursor disini di depan kemudian kita pilih increase indent ya yang bawah sama kita pilih ini oke sudah rapi ya untuk bagian A sudah rapi nah untuk yang bawahnya ini kan poin B ini poin C dan seterusnya ya nah kita letakkan kursor di poin A ini teman-teman pilih format pointer kita klik pada bagian yang B ini oke maka ini akan sama dengan poin A ya posisinya nah kita tekan lagi format pointer kita klik pada bagian yang C format pointer lagi kita klik pada bagian yang D format pointer lagi kita klik pada bagian yang E satu lagi format pointer kita klik bagian yang terakhir yang M oke sedangkan untuk yang lainnya yang ini nah teman-teman bisa dengan klik kembali yang ini ya increase indent atau bisa juga dengan ini teman-teman letakkan kursornya disini ya teman-teman atau di yang atas boleh yang penting pada posisi paragraf yang sudah rapi teman-teman pilih format pointer kita klik bagian text yang belum rapi format pointer lagi format pointer lagi format pointer lagi sekali lagi ya format pointer oke maka sekarang sudah rapi teman-teman nah tinggal kalau misalkan ini mau diberi jarak tinggal enter saja ini tanggung teman-teman ya enter lagi yang ini enter nah sudah rapi oke sudah rapi ya teman-teman ya demikian tutorial singkat cara merapikan tulisan hasil copy paste dari internet semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati